Sementara itu pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Jember resmi mendaftarkan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Minggu Siang. Membawa visi perubahan dan perbaikan, partai bernomor urut 14 tersebut siap mengembalikan masa kejayaan Indonesia di masa kepemimpinan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Kedatangan jajaran DPD Partai Demokrat disambut para komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Minggu Siang. Dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Jember, Trisandi Apriana, partai bernomor urut 14 itu mengajukan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 mendatang. Tepat di tanggal 14 Mei, pukul 14, lebih 14 menit, sengaja memberi kesan serba 14 sesuai instruksi DPP. Membawa formasi lengkap 50 bacalek, Partai Demokrat mengusung misi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia, seperti saat masa kepemimpinan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Satu di antaranya yang menjadi perhatian khusus, yakni nasib para guru dan pegawai tidak tetap berstatus honorel. Partai Demokrat menjanjikan pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara atau ASN apabila berhasil menang pada pemilu kali ini. Di mana di jaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, seluruh GTT, PTT maupun honorel lainnya diangkat menjadi PNS. Ini yang dibawa oleh Partai Demokrat. Ini janji Partai Demokrat. Apabila Partai Demokrat menang, kami akan perjuangkan seluruh GTT, PTT, dan seluruh honorel untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Itu dan harapan kami, hari ini kami membawa rombongan cukup banyak tadi. Membawa rombongan karena saya sebenarnya lapor ke KPU cuma 100 orang, tapi karena tidak terbendung masa dari Partai Demokrat, banyak sekali pendukungnya dan semuanya adalah wajah-wajah muda, wajah-wajah baru semua. Dan insya Allah ini bisa membawa perubahan untuk Kabupaten Jember dan Indonesia. Target berapa kursi? Hari ini tanggal 14, kami ingin ada keajaiban. Target kami, Bismillah, dengan semua potensi yang ada calak-calak, kami berharap juga 14 kursi. Sesuai dengan kesan serba 14, DPD Partai Demokrat menargetkan 14 kursi di DPR Jember pada pemilu 2024 mendatang. Pengajuan bakal calak partai anggota koalisi perubahan untuk persatuan itu juga diiringi dengan parade budaya tradisional. Anas Sidayat, News FTV Jember, melaporkan.